Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Sahabat teman-teman kembali dengan saya Karena Dari ilmu pelajaran Ke ilmu pelayan daftar Tapi sebelumnya kita masuk Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu Kita akan memahami tentang Basic ataupun dasar-dasar tentang PETA Baik selanjutnya Kemarin sudah saya sampaikan Menai pengertian PETA, hari ini kita Akan membahas tentang manfaat PETA Jadi Manfaat PETA itu secara umum PETA berfungsi untuk menggambarkan Ataupun menunjukkan suatu wilayah Dalam bentuk yang diperkecil Baik secara detil maupun secara menyeluruh Dan untuk keperluan Navigasi Jadi Menurut penulis daripada Aryono Prihandito Dalam bukunya yang berjudul Kartografi Membedakan fungsi PETA menjadi 4 Yaitu Yang pertama menunjukkan posisi ataupun lokasi relatif Jadi PETA berfungsi untuk menunjukkan letak suatu tempat berasakan titik acuan tertentu di muka bumi Berikutnya yang kedua adalah menunjukkan jarak antar kota ataupun luas daerah di muka bumi Yang ketiga Ataupun yang ke C Manfaat PETA adalah memperlihatkan bentuk atau dimensi penampakan tertentu seperti aliran sungai dan gunung dapat terlihat di dalam PETA Yang keempat Mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikannya di dalam PETA Dalam penyajiannya simbol-simbol digunakan sebagai wakil dari data-data tersebut Dalam hal ini kartografer dapat menganggap simbol tersebut dimengerti oleh pemakai PETA Nah selain itu PETA dapat juga digunakan sebagai sumber data untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pada saat terjadi suatu peperangan PETA juga dapat digunakan untuk menentukan gerakan musuh Mengadakan pengintaiwan ataupun penyargapan dan menentukan PETA perjalanan dalam peperangan Contoh PETA perjalanan Jenderal Sudirman dalam Boregarilia melawan Belanda Ini yang dimaksud dengan PETA yang ada di darah ya Kemudian cara memperbesar dan memperkecil PETA Dalam penggunaannya PETA dapat diperbesar atau diperkecil berdasarkan keperluan penggunanya Memperbesar atau memperkecil sebuah PETA dapat dilakukan dengan dua cara Yang pertama cara fotografis Cara ini dilakukan dengan mengubah skalanya dengan mengubah kompus kamera yang digunakan Jadi perpetaan zaman modern mengalami perkembangan pesat karena ditemukannya kamera canggih Kalau kita sudah pakai apa? Zoom ya Zoom, 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 zoom itu akan terlihat di PETA ya kan Dengan kamera canggih sehingga pengukuran dan pemetaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat Nah apabila sekarang telah ditemukan potret dari udara ataupun satelit sehingga membuat hasil pemetaan lebih akurat ya Kemudian yang kedua bagaimana cara memperbesar dan memperkecil PETA yang tadi Yang pertama sudah saya jelaskan secara fotografis Yang kedua adalah cara mengubah skalanya Berikut ini adalah cara mengubah skala untuk memperbesar PETA yang tadi Cara memperbesar ataupun memperkecil ya Sudah kita sampaikan tadi cara dengan cara fotografis untuk memperbesar Kemudian yang kedua adalah dengan Berubah skala untuk memperbesar PETA Yaitu buat garis vertikal Garis vertikal itu garis lurus dari atas ke bawah ya Itu garis vertikal Dan garis horizontal Nah, garis horizontal ini sejajar ya Pada PETA selimissel 1 cm antar vertikal dan 1 cm antar horizontal Kemudian yang kedua Buat garis yang sama dengan jarak diperbesar pada kertas lain Tuliskan A, B, C, D, E dan seterusnya Di antara garis-garis vertikal pada tepi atas atau bawah dari kiri ke kanan Dan angka 1, 2, 3 dan seterusnya Nah, di antara garis-garis horizontal Pada tepi kanan atau kiri dari atas ke bawah Baik pada PETA asli maupun pada kertas memperbesar PETA Kemudian yang keempat Pindahkan penampakan yang ada pada PETA asli ke kertas tempat memperbesar PETA Ya, ini contoh Sebentar Apabila PETA diperbesar N kali Maka skala pada PETA yang baru berubah menjadi 1 dibandingkan skala PETA asli dibagi bilangan N Nah, misalnya Apabila skala pada PETA asli 1 banding 1 juta Kemudian diperbesar 2 kali Maka skala pada PETA yang baru akan berubah menjadi 1 banding 1 juta dibagi 2 Jadi sama dengan sekitar 1 banding 100.500 Ya, seperti itu Kemudian selanjutnya Apabila kita ingin memperkecil PETA Misalnya yang tadi memperbesar ini memperkecil ya Apabila kita ingin memperkecil Suatu PETA misalnya setengah kali daripada PETA semula Ataupun PETA asli Maka jarak garis-garis vertikal dan garis-garis horizontal Pada kertas tempat memindahkan PETA juga harus diperkecil Setengah kali dari jarak garis-garis yang ada pada PETA asli Nah, apabila pada PETA asli jarak garis-garis vertikal dan garis-garis horizontal Maka dalam kertas tempat memperkecil PETA menjadi 0,5 cm Nah, cara selanjutnya sama dengan langkah-langkah dalam memperbesar PETA Apabila PETA diperkecil maka sekaliannya juga akan berubah Ini yang pertama ini PETA aslinya Kemudian kita perkecil lagi Kemudian yang diperkecil menjadi 50% ini Kita perkecil lagi menjadi 25% Ini contoh daripada suatu PETA ya PETA yang diperkecil N kali Skala PETA yang baru akan berubah menjadi 1 dibandingkan skala PETA asli Dikalingkan dengan penyebut bilangan N Misalnya, skala pada PETA asli 1 banding 1 juta Apabila diperkecil N kali Maka skala pada PETA yang baru berubah menjadi 1 banding 1 juta dikali 2 Atau 1 banding 2 juta Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengertian PETA sudah Kemudian manfaat daripada suatu PETA Semoga ini bermanfaat Ya, secara singkat Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh